Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikurtur Nah, kali ini ada pertanyaan tentang budidaya cabai ya teman-teman ya Jadi ada pertanyaan dari subscriber itu Apakah boleh kita tanam cabai yang baru di bawah cabai yang tua? Nah, jawaban dari saya adalah boleh ya teman-teman Tapi ada syaratnya Apa saja syaratnya? Nah, di video kita kali ini kita akan membahas ya Jadi bagaimana atau boleh atau tidak menanam cabai yang baru di bawah cabai yang sudah tua Nah, kalau saya tadi jawabnya kan boleh teman-teman ya Nah, boleh itu seperti apa? Jadi syarat-syaratnya adalah Kalian bisa saja nanam cabai yang baru Kemudian, apa? Tanpa olah tanah ya Bekas cabai yang tua kalian tanami cabai yang baru Nah, biasanya petani-petani yang seperti ini itu karena yang pertama faktor modal ya teman-teman ya Jadi karena si petani ini tidak mau mengeluarkan modal atau modal itu nipis ya teman-teman Jadi harapan mereka itu tanpa mengolah tanah dari awal itu mereka bisa tanam lagi cabai ya tanpa harus membongkar mulsa atau mengolah lahan lagi Nah, itu kemungkinan bisa teman-teman ya Cuman ya ada syarat-syaratnya Ini sebenarnya metode tanam seperti ini sebenarnya akan lebih menyusahkan si petani teman-teman Karena begini Untuk cabai yang sudah tua itu kan biasanya dia lebih endemik ya Endemik dari hama, endemik dari penyakit Itu otomatis di dalam lahan cabai yang sudah tua Biasanya sudah tidak keurus ya Itu pasti sudah banyak kutunya, sudah banyak trip dan lain-lain Belum lagi nanti ada hama, apa bukan hama, penyakit seperti jamur dan lain-lain juga ya Itu pasti sudah banyak Nah, jadi bagaimana caranya agar kita tetap bisa tanam di selah-selahnya Caranya adalah kalian harus rutin penyeprayan pesticida ya teman-teman ya Itu harus rutin Jadi, apa ya sebelum kalian tanam itu kalian bisa spray pesticida itu dosisnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat sebelum tanam ya teman-teman ya Baru setelah itu kalian bisa tanam ya Bisa tanam bibit yang baru Tapi, alangkah lebih baiknya ya Alangkah lebih baiknya itu kalian itu harusnya itu ya memang mencabut, membongkar ya Membongkar tanaman Kemudian, olah tanah lagi Tanam dari awal Tapi, kalau ibaratnya Biaya kita ini terbatas ya Dana kita nipis ya Dalam arti untuk melakukan pengolahan tanah dari awal itu Kita tidak ada biayanya Nah, ini jalan satu-satunya Nah, jadi saya akan memberikan tips ya Memberikan tips bagi kalian Yang memang pengen tanam cabai yang baru di lahan yang bekas ya teman-teman ya Bekas masih ada cabai tuanya Jadi, yang pertama begini teman-teman Kalian kalau pakai mulsa Itu kan biasanya jarak tanam yang dipakai adalah 50 sampai 60 cm ya Nah, itu kalian buat lubang di tengahnya Di antara 2 cabai yang tua kalian buat lubang di tengahnya Kemudian, kalian tajuk ya Kalian tajuk itu paling tidak sedalam sekitar 10 sampai 15 cm ya Kalau bisa kedalaman tajukannya Kemudian, kalian kasih pupuk Kalau saya sarankan sih mutiara teman-teman Mutiara itu kurang lebih sekitar setengah sendok ya Setengah sendok kalian masuk ke dalam lubangnya Kemudian, kalian timbun tanah lagi sampai menyisakan 5 cm ya 5 cm untuk kalian tanam bibitnya nanti Bibit yang baru teman-teman Nah, jadi kalian masukkan pupuknya Kalian tutup tanah sampai Tadi kan kedalamannya 15 cm Nah, 15 cm kalian tutup tanah sampai kedalaman 5 cm Jadi, nanti waktu ketika cabai yang baru ditanam Itu tidak akan langsung menyentuh pupuk yang kalian berikan Kalau sampai bibit cabai ini menyentuh pupuk yang diberikan Otomatis nanti bisa mati teman-teman ya Nah, setelah seperti itu Kemudian, saran saya teman-teman ya Ini cabai ini memang harus dimusnahkan Jadi, cabai yang tua ini jangan sampai Kalian ingin tetap ambil hasilnya Ini susah kalau seperti ini Nah, jadi caranya begini Kalian siapkan Herbisida yang sistemik teman-teman ya Yang bahan aktif gliofosat Pokoknya yang sistemik biasanya warna kuning Dalam satu tanki itu dosisnya standarnya Kalau untuk rondap itu Seperti 100 ml sampai 150 ml cukup Kemudian, kalian tambahkan pesticida Dengan bahan aktif Sipermetrin dan chlorpyrifos Ini kalau disini mereknya ada starban Kalian bisa gunakan merek lain Nah, itu kalian gunakan dosis sebanyak 50 ml ya 50 ml per tanki 16 Nah, jadi Pesticidanya tadi 50 ml Kemudian herbisidanya Obat rumputnya Itu kalian bisa pakai 100 ml Nah, kalian semprotkan ya Kalian semprotkan merata ke seluruh tanaman yang tua Jadi ini posisinya kalian harus bunuh Nah, harus bunuh tanaman tua Dan kalian juga harus membunuh Hama-hama yang ada di tanaman tua Makanya dosisnya kita naikkan sampai 3 kali lipat teman-teman Karena kalau kalian hanya membunuh tanamannya saja Dengan menggunakan herbisida Otomatis kan kayak kutu, ular itu kan dia nggak mati ya teman-teman ya Nanti dia hanya akan jatuh dan sembunyi di bawah mulsa Nah, jadi saran saya Itu kalian spray semua ya Jadi tanamannya kalian spray Kemudian jalan perawatannya yang ada Apa namanya Rumputnya juga kalian spray Jadi untuk lahan itu nanti bisa dibilang steril teman-teman Steril dari hama dan gulma ya Bukan steril dari penyakit Karena penyakit biasanya ada di area mulsanya teman-teman Nah, setelah kalian spray ya Nanti jarak 1 minggu Ya, jarak 1 minggu atau jarak 10 hari Itu kalian bisa tanam cabai, bibit cabai yang baru Di lubang yang tadinya kalian beri pupuk Ya, kalian bisa tanam di situ Nah, setelah tanam teman-teman Kalian taburi kapur dolomit ya Di lubang tanamnya itu tadi Nah, itu kalian taburi kapur dolomit Itu pakai kapur dolomit yang biasa ya Jangan pakai seperti kebumas atau petrosas Jangan Kalian pakai dolomit yang biasa yang paling murah Kalau di sini itu harganya 17-20 ribu Eh, sampai 20 ribu per 25 kilo teman-teman Nah, kalian pakai yang murah Itu kalian taburi sebanyak setengah sendok di sekeliling batangnya Ya, sekeliling batang yang baru kalian tanam cabai yang baru teman-teman Nah, setelah itu Untuk perawatan selanjutnya itu sama Seperti kalian merawat cabai dari awal lagi Jadi untuk penyemprotan Pemupukan sama ya teman-teman ya Terus kemudian nanti ketika usia 25 sampai 35 hari Untuk pengocoran pupuk jangan di pangkal batang ya Kalian bisa kocorkan pupuk di pangkal batang Yang bekas cabai yang tua yang sudah mati Nah, kalian bisa kocorkan di situ Kemudian untuk cabai yang baru tadi Setiap satu bulan sekali Kalau musim hujan Itu kalian taburkan dolomit Sebanyak satu sendok pertanaman Nah, itu saran dari saya Kalau kalian ibaratnya males olah tanah lagi Atau kalian nggak ada biaya Karena biaya nipis untuk olah tanah Kalau kalian mau tanam ya seperti itu caranya Yang penting ada pemupukan di awal sebagai pupuk dasar Kemudian ada pemberantasan cabai yang tua berikut hama-hamanya Kemudian kalian pemberian kapur Untuk mencegah penyakit seperti jamur Untuk berkembang biak Kemudian kalian rutin pemupukan Seperti biasanya kalian tanam cabai dari awal Dan rutin penyeprayan ya teman-teman ya Jadi pokoknya setelah kalian tanam Itu ya perlakuannya seperti kayak Kalian awal baru tanam cabai lah Nah, seperti itu seterusnya sampai panen teman-teman Nah, kalau untuk rawit Biasanya lebih mudah ya Daripada untuk cabai keriting Cabai keriting itu agak ribet Nah, kalau untuk rawit biasanya seperti itu Nah, itu adalah sedikit tips dan saran dari saya Semoga membantu teman-teman semua Yang ingin berbudidaya cabai Tanpa harus mengolah tanah ya teman-teman ya Dan untuk teman-teman yang bertanya Semoga teman-teman bisa lihat video ini Dan bisa menerapkan Nanti kalau pun ada masalah atau bagaimana Kalian bisa komen lagi di kolom komentar Oke ya, cukup sekian Untuk Treatment atau untuk informasi kali ini Semoga kalian semua sukses Jangan lupa bagikan video ini Kalau memang video ini bermanfaat Bagi teman-teman semua Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikultur Salam petani polikultur